Saudara jelang pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada Jakarta PDI Perjuangan terus berkomunikasi dengan partai lain termasuk PKS dan PKB. Ketua DPP PDIP Basuki Cahaya Purnama Angkat Bicara soal komunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi. Ahok bilang komunikasi membahas kerjasama di Pilkada 2024 dengan PKS dan PKB dilakukan cukup intens. Wah itu mesti tanya sama Pak Sekjen kali ya. Bukan wilayah saya saya kira itu jawabnya. Saya tidak tahu persis tapi dari Sekjen sama tim Pirkada ya mereka memang melakukan komunikasi terus dengan beberapa partai ya. Mungkin terutama dengan PKS dan PKB. Saya kira itu. Mendekati tengah pendaftaran calon di Pilkada Serentak 2024 pada 27 hingga 29 Agustus dinamika politik makin panas. Salah satunya sinyal pencalonan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta yang terancam kandas usai PKS membuka komunikasi dengan koalisi Indonesia Maju. Ada opsi dari PKS akan bekerjasama dengan KIM. Kami sudah berapa kali memang berkomunikasi dengan PKS. Bahkan paslon dari KIM Plus diklaim sudah disepakati dan akan diumumkan pada Senin mendatang. Kami sepakat akan mengumumkan pada tanggal 19 Agustus kemungkinan siang atau sore. Sinyal Anies Baswedan ditinggalkan juga disampaikan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo. Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya, barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada DKI ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto, Kristianto menilai berbaliknya sejumlah partai pendukung Anies memunculkan dugaan ada sosok yang bermain di Pilkada. Saat ini baru Rituan Kamil yang mengantongi tiket untuk maju dalam Pilkada Jakarta dengan diusung Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih telah menonton!